Intro Assalamualaikum Wr Wb Hari Senin tanggal 12 September 2022 Saudara-saudara ini adalah video kelanjutan dari video yang lalu, yang baru saja lalu Begini, kalau kemarin itu kita atau saya menghadirkan soal tanah Darul Mansur di Desa Lewu Batu, Rumpin, Kabupaten Bogor Maka kali ini saya juga menghadirkan informasi soal tanah pada lokasi yang lain, di kampung yang lain, masih dalam desa dan kecematan yang sana Melanjuti informasi dari Bapak Haji Agus yang tampil di video terdahulu Tentang tanah 21 hektare yang dimiliki oleh 17 keluarga Yang sedianya dibeli oleh Jaman, tapi akhirnya menjadi terkatung-katung, tidak ada kejelasan Di situ Pak Haji Agus juga mengatakan bahwa Jaman sudah memberikan uang tanda keseriusannya Sebesar kurang lebih 1 miliar yang dibayar dalam beberapa kali Nah, Pak Haji Agus dalam video terdahulu menyebutkan bahwa tanah seluas 21 hektare itu Yang dimiliki oleh 17 keluarga itu berada di kampung Jengkol, juga masih dalam desa dan kecematan yang sana Yang di Leo Batu dan kecematan Rumpin, Kabupaten Bogor Hari ini, hari selain pagi, saya bertemu dengan dua kakak beradik Yang di Pak Rosit dan Pak Mukhtar Kedua kakak beradik ini, orang tua mereka, bapak mereka telah meninggal setahun yang lalu Dan informasi dari Pak Agus juga dan juga kedua kakak beradik ini Bahwa bapak mereka, itu termasuk orang yang menerima uang tanda keseriusan untuk membeli dari Jaman Nur Khatib Mansur Apakah Jaman pernah datang ke sana survei? Ya, ternyata pernah setidaknya menurut pengakuan Bapak Mukhtar dan Pak Abdul Rosit Saudara-saudara, dalam video terdahulu juga kita membaca Ada komentar dari orang yang mengatakan bahwa informasi soal tanah di Rumpin ini Sudah lama dia dengar dari tetangganya Nanti bisa kita buka dan kita baca sendiri Juga ada yang berkomentar bahwa modus membeli tanah seperti di Rumpin ini Juga terjadi pada tanah Darul Quran yang berada di Tangerang Kita disilakan untuk membuka kembali komentar-komentarnya dan membaca sendiri Saya hari ini akhirnya bertemu dengan Pak Mukhtar dan Pak Rosit Dua kakak beradik Dari seorang ayah yang punya Yang merupakan salah satu dari 17 keluarga pemilik tanah yang mau dibeli oleh Jaman itu Apakah Jaman pernah ke sana? Untuk apa? Nanti kita lihat di video berikut ini Saudara-saudara, sebelum saya akhiri, saya mau katakan juga disini bahwa Insya Allah, jika saya punya kemampuan Maka pada video-video yang akan datang, saya akan menghadirkan informasi Soal tanah Jaman di mana saja Di luar Tangerang yang kita duga dimiliki oleh Jaman Insya Allah Saudara-saudara, jika video berikut ini bermanfaat, disilakan untuk di-share sebanyak mungkin Dan yang belum melakukan subscribe, saya sarankan agar lakukan subscribe Sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya terbaru Soal Jaman dan Khotim Masyur dan soal human interest lainnya Terima kasih banyak, saya Darul Arishwakwama di Toibo TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tahun berapa Yusuf Masyur bawa beli itu Pak Agus itu? Tahun 2018 Berarti belum lama Pak ya? Tiga tahunnya? Belum Dua tahunan Dua tahunan Buat apa rencananya tadi? Rencananya buat pesan tren Tapi gak jadi ya Pak Agus ini Karena tidak Kena Kesatu ya pembayarannya udah gagal Keduanya ya Udah gak Inilah Gak jelas gitu Jadi sekarang kembali ke Pak Agus lagi Kembali lagi Emang dia emang mempunyai surat apa-apa Baru kuatensi Bikin ini doang Tanda jadi Tanda keseriusan lah Kota keseriusan Cuman udah udah lama sekarang Sudah terawat Sudah gak terawat Berarti sekarang Menjadi milik Pak Agus lagi Iya kembali lagi Kembali lagi ya Saya kemarin kesana Kata saya gini Pak maaf Ketemu ya Nggak Nama Ininya kan Amat lekturnya Widi Kalau saya gini Ya Pak Kalau mau diterusin satu Kalau gak mau diterusin Nggak apa-apa Iya Iya kebanyakan lagi Saya katanya Kesatu uangnya Nggak ada Tulisip langsungnya Juga udah gak jelas Itu Uang saya itu Katakan Pak Widi Ketarang Kalau mau dijual Jual aja Oh disilakan Disilakan kepada Cuman nanti Katanya Uang saya Kembali Berapa Keserah Pak Haji Itu yang Yang Itu yang Bangunan Itu risiko Saya Karena Ada penggunaan Bangunan Bangunan Itu punya Yusuf aja Iya Yang bangunan Saya Yang bangunan Saya beresin Saya bayar Tapi Yang punya tanahnya Habisnya Belum Apa 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 Katanya Gitu Kembali Ada fondasi Konek Tembok Itu Yang dibangun Dia juga Enggak kan Pendasi Itu Yang Yang Bangunan 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 Tembok Berita Langsung Saya 4.000 4.900 4.900 Hampir 5.000 Kurang Sedikit Oke Bagus Kalau sekarang Kalau Pak Agus Mau Lepas Berapa Itu Pak Harganya Mau Lepas Pasarannya Sekarang Pokoknya Ini mah Harusnya Aduh 200.000 Pernyata Waktu Beli Berapa Duit 100 Kurang 5.000 Berarti 95 Dia bayar Cuma Sedikit Iya Dulu Kan Tanda Keseriusan Baru 85 Juta Hilang Aja Gitu Enggak Jadi Gini Maksudnya Terserah Pagi Katanya Mau Mulai Berapa Kalau Memangnya Udah Dijual Maksudnya Gini Pak Kalau Ini Nggak Dijual Dulu Gimana Mengumulan Seharusnya Ini Udah Angus Kalau Menurut Undang Emang Bener Enggak Surat Perjanjian Tapi Kan Ini Muda Kelamaan Ada Banyak Saksi Satu Bapak Kan Belum Kementeran Kedua Saya Nggak Nyuruh Ngebangun Ketiga Kenapa Ini Tanah Blondie Blondie Beresin Udah Udah Dibangun Kata Saya Jangan Kan Dulu Juga Jangan Dibangun Dulu Pak Gampang Bangun Kalau Udah Beres Tanahnya Baru Bangun Ini Bangun 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 Itu Urusan Saya Tidur Saya Selesai Masalah Tanah Mah Lairnya Lima Anak Lima Orang Tegor Meladi Terserah Pak Haji Mas Mas Pak Haji Mas Pak Agus Itu Ya Kalau Dijual Silahkan Kembali Lagi Pak Haji Agus Itu Lokasi Sebelas Itu Mas Lokasi Ada Kesini Kekiri Kalau Pak Atas Ini Apa Garang Garapan Bisa Kekanang Kekiri Bisa Pak Dulu Itu Sekolah Di Sebelah Itu Yang Sebelah Itu Doa Enggak Ada Lagi Emang Sekolah Nama Disini Tadinya Mau Bikin Yang Minimah Itu Buat Buat Disini Khusus Dosen Katanya Kata Dia Yang 21 Hektare Itu Sip Kalau Yang 21 Hektare Itu Buat Sekolahan Yang Disini Sekolah Itu Buat Dosen Udah Dide Dipe In Dipe Aja Udah Dipe Seriusan Belum Baru Satu M Lebih Sampai Itu Uang Keseriusan 17 Orang 21 Hektare Godoh Dia Udah Bayat 1 Milyar Iya 1 M Cuman Dicicil Gitu Misalnya Dua Bulang Masih 50 juta tapi yang punya tanah itu 21 orang 21 17 orang 21 hektare itu sekarang dia diapain tuh enggak enggak ada apa-apa ini emang tanah kosong duluan mana duluan dilupati barang-barang Oh iya tapi yang punya tanah gini pagi berpada meninggal udah meninggal saya udah minta uang waktu dia di rumah sakit kenapa enggak dilaksanai minta uang ya habis ditelepon sama saya nggak diangkat di SMS kembalas itu maksudnya telepon Yusuf Mansur Iya di grup-grup bikin grup-grup iya itu masih di Kecamatan Rumpin juga iya Kecamatan Rumpin masih desa lebih batu-batu juga kampungnya apa namanya Pak Kampung jengkol jengkol oke 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 udah 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 pas adek bayi tuh lagi itu dia gendong disini itu masuk ya Pak Yusuf Mansur katanya kita jadi saudara nih sini saya mau bikin pesan trenan kami di sini iya kesini jalannya juga bukan nyur bayang on nyur bayang ini yang depan lupa pinggir-pinggir sungai Cisadane di iya dia survei terus begini katanya Bapak udah pinjem sama Pak Haji Agus 20 mana saksinya anaknya nggak pada tahu tuh gitu jadi Paji Agus udah masuk duit sama pinjaman Bapak 50 pada Paji Agus udah pinjem Bapak ngasih ada sakitnya mana enggak ada Oh gitu tapi padahal waktu bapak meninggal 30 cuma Bapak udah pinjem katanya 20 tapi Bapak enggak cerita jadi dua akhirnya duit yang anggaplah 50 ya anggaplah 50 sebagai uang apa depan udah setahun nih nggak udah sekarang Bapak Mene udah setahun lebih meninggal iya Bapak nah kita urut dulu Kak Emang waktu Bapak masih ada Yusuf Mansur mau beli tanah ini ngomong-ngomong cari tamang di sini ada itu banyak si langsirnya sisinya sini langsir apa di belakang-belakang ini ke atas ini-sini pinggir Bongkaret dpn sama Yusuf Mansur iya nggak tahu itu menyusuf Masur tahu gak akan maklarnya pokoknya orang sini semua banyak Pak Agus pagi Agus kita nggak tahu mau nggak tahu dia iya 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 tahu yang belinya tahu Masur tahu siapa nggak tahu gitu tapi Yusuf Masem datang memang sempat ke sini tapi ngeliatin bukan yang punya nggak tahu punya lihat yang lain lah yang punya lain kali nggak tahu kenapa Agus itu itu dpn itu untuk tanahnya yang bapak nggak buka nggak tahu nggak tahu nggak tahu cerita gitu enggak tahu urusan apa Yusuf Mansur tahu bukan kita mah tahu itu mah urusan ke atas manggak tahu lah kalau aku sama dia ya iya 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 jadi tahu apa-apa jadi keluarga di sini ada berapa banyak orang sini Pak keluarga siapa yang yang ngejual tanda itu nggak tahu banyak-banyak ya saya udah lihat-lihat nggak punya orang-banyak orang gitu nah ini akhirnya tanah sini punya sekarang sudah punya orang iya sebagian lah nah yang punya bapak itu akhirnya jadi punya siapa jadinya yang punya bapak yang nggak punya siapa-siapa sekarang belum dibayar mah itu punya kita berarti ya 50 juta jadi bayar apaan dia iya makanya makanya saya butuh kalau dikejar amat makan malah nah kalau akhirnya sekarang kalau umumnya ya duit itu akhirnya buat apa tuh tanahnya juga nggak nggak jadi diambil oleh siapa-siapa iya iya duit segitu makan iya udah nggak tahu orangtua aduh iya orangtua tanahnya berapa berapa luas sehektaran ada sehektaran tempatnya juga datang banyak sempat bayar betul betul nah Pak Agus terus bayar itu untuk tahu untuk siapa gitu nggak tahu juga nggak tahu duit dari matau dari teman-teman bawa katanya mau di depan itu kan mau dioper itu tempat mau dioper lagi enggak ya sama ade nih ya mau dioper jadi depan gue mainnya 30 iya pulangin sama ade nih 20 jadi tinggal 10 lagi biaya bapak katanya bapak udah pinjam 20 kapan pinjamnya iya kapan pinjam saksinya nggak ada anak-anaknya nggak pada tahu terus sekarang bayar lagi 20 juta eh 30 juta itu iya jadi 50 amat pinjaman bapak katanya bapak iya lah terus beli tanahnya tanahnya gimana ya nggak apa aja dikasih Pak Haji Agus gitu nggak tahu tapi Pak Haji Agus ada nanya-nanya lagi nggak nggak udah segitu doang cuman kita Mbak Yusuf Mangsir cuman ngeliat nengokin merupai doang nggak tahu kebun-kebun gunung-gunung nggak kesini doang-sini 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 tahun berapa itu iya setahunan lebih doang kurang lebih gitu ya orang bulan dua tahun belum ada setahun lebihan ya dilihat sini nih iya kesini masih salah-sini nyabrang-nyabrang situ Wah asyik di datangin Ustadz ya Iya masyarakat juga baru ngeliat dari TV kan turun ke sini mau ya asal orang anak-anak juga mau deketin malu panggilin sama dia sengaja waktu diingat nggak nggak ngomong gitu doang kita sebentar lagi kita bersaudara mau bikin apa pesantren amin gitu iya iya setelah itu dia datang lagi ya pernah-perti nggak pernah ngeliat nggak tahu ke Sonoma ke sini memang enggak cuman sekali cuman sekali tahu kok Sonoma kok rumpit ke Sonoma iya 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 kan Pak Pak Aji Agus akhirnya nggak ngomong bahwa ini tanah yang akan dibeli oleh Sumansur nggak nggak bilang apa-apa dia cuma teman-teman yang lain saudara-saudara yang lain nggak tahu juga ya bukan saudara sih mau ketang-teman nah sekarang pertanyaannya tanah itu surat-surat tanah kak Bapak itu surat-suratnya ada ada di ada sama saudara-saudara keluarganya kan pasitnya belum pedi apa-apa ini terus dari Kang Rosit Kang Mumu dan saudara-saudara yang lain ini sekarang ini rencananya apa ya kalau nggak dibayar-bayar ya udah aja itu mah gimana ya saya mau kurang ngerti gitu pelaturan-pelaturan ya kan udah setahun itu mah ya gimana kalau nggak dibayar ya kasih tahu supaya mau dijual juga aku tegore nggak ada gimana gitu nggak ada belum ada kekasihan apa mau diterusin dp segitu teh apa iya jangkanya setahun sampai sebulan sampai seminggu itu sampai sekarang Pak Agus ngga minta juga uangnya nggak minta ke sini iya enggak ketemu juga ketemu-ketemu biasa ngewat juga nanyain apa emang ya anggap aja dapat rezeki nomplok gitu ya dengertan jadi kemungkinan berikutnya gini kan Pak Agus itu memang diminta oleh Yusuf Mansur untuk memiliki tanah termasuk yang di liu batu itu juga memang Pak Agus ya jadi sekarang kami sekarang ini anggap aja punya Pak Agus jadi 4.900 meter itu juga di dp 85 juta iya karena nggak ada kejelasannya Pak Agus datang ke orangnya Yusuf Mansur gimana kejelasannya kata orangnya Yusuf Masur sok silakan aja mau dijual silakan tapi kalau nanti dijual uangnya dikembalikan iya enakan begitu iya tanda uang itu sebagai tanda persetujuan nah menurut Pak Agus tanah di sini juga begitu itu sama statusnya kasusnya itu sebagai tanda persetujuan Yusuf Mansur akan membeli 21 hektare tanah di sini 21 hektare itu dimiliki oleh 17 keluarga nah Kang Rosit Kang Mumu ini adalah salah satu di antara 17 keluarga itu yang udah masuk data Pak Yusuf Mansur pembelian tang lah pembelian tanah iya iya jadi sekarang Kang Rosit Kang Mumu ini tanah itu juga mau jual juga kalau punya duit masa mau dikembalikan gitu mau kembalikan uang itu iya supaya ini oke mahal harus kita dapat duitnya kan dari Pak Agus harus ini termasuk masalah ini juga dihadapi oleh 16 keluarga yang lain itu kata Pak Agus kan ada 17 keluarga yang punya tanah yang makan kata orang mana-orang mananya iya 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 kan itu kita paling kompromi sama keluarga doang-keluarga doang ya selam ini orang Yusuf Mansur nggak ada yang kesini-kesini nanya-nanya gitu hanya sekali doang gitu ya sekali saya juga akan nemuin anak-anak kondokan banyak ada yang bikin surat ada bikin surat di internet kayaknya dari keluarga-keluarga di sini yang mempertanyakan status tanah yang dibilang oleh Yusuf Mansur sini mana kelanjutannya keluarga mau itu ada nah yang nulis surat itu bilang orang tuanya meninggal jadi kemungkinan ya Bapaknya akan ngomong-ngomong sama kong Rasit tapi itu kan kemungkinan belum tentu bener mungkin dari keluarga yang lain gitu nah kalau sekarang Kang Rasit Kang Bumuk aneh tahu bahwa yang mau beli Yusuf Mansur kalau nggak maksudnya kalau sekarang udah tahu banyak karena Pak Agus adalah pengelangsir buat Yusuf Mansur kalau sekarang tahu bahwa yang mau beli itu Yusuf Mansur gimana yang penting harus ada kejelasan ya Iya yang penting Mak mau jadi bilang kalau nggak jadi bilang gitu aja supaya kita mau bikin apa-bikin apa juga enak gitu enak kalau mau ada lemparan orang lain kan enak gitu kan buat wakan duitnya pakai biaya orang tua meninggal lagi kan udah setahun belum ada kepastian kan gimana ini pakai biaya orang gitu betul hutang kita beban nanti iya harus ada jelas itu kata ini dipakai buat orangtua meninggal mending bekas bakan Mak kita enak kali udah dinekmatikan buat biaya orangtua tadinya Oke ini hari-hari ini shobil ya Iya punya sendiri Iya punya peninggalan apa-apa memang daerah Rumpin sampai di lewet yang itu memang tadi ya Tadeng Akan Rosit dan adeknya Kang Huktar kita ngomong-ngomong di Kampung Jengkol kecematan Rumpin Kabupaten Bogor berapa ya berpatasan ya berpatasan dengan kecematan Luliang kecematan ini orang-orang keren pengusaha kayu berharap pada pesantin disini sekarang nggak jelas kan ya ya Assalamualaikum